Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Alchemy of Seoul Kali ini aku mau bahas tentang kemunculan dari Paman So Yul Ternyata semua keluarga Seo mempunyai lentera kehidupan Karena sering berperang untuk melindungi perbatasan kota pertahanan Soho Mereka mempunyai lentera kehidupan yang menyala dengan kekuatan dari energi jiwa tersebut Jika mereka sudah meninggal, lentera kehidupan pasti akan mati dan langsung ketahuan Nah, di setiap lentera tersebut mempunyai nama masing-masing dari keturunan keluarga Seo Untuk ratu sendiri, dia belum meninggal karena jiwanya dipindahkan ke tubuh Dukun Choi Itulah kenapa lenteranya tidak mati Baru-baru ini beredar lokasi syuting untuk Alchemy of Seoul Season 2 yang dimana dipenuhi oleh lentera Nah, foto ini dibagikan oleh Arin Oh My Girl dimana dia yang memerankan Jin Chuyon Itu artinya di season 2 nanti akan fokus untuk keluarga Seo Yul Dan kemungkinan tempat utama yang digunakan yaitu benteng pertahanan Soho bukan Song Rim lagi Selain itu juga sudah dikonfirmasi kalau aktor Do Sang Wo akan ikut memerankan Alchemy of Seoul Season 2 sebagai paman dari So Yul yang bernama So Yuno Dia akan mempunyai sifat yang sangat ambisius Apakah mungkin So Yuno akan membalas dendam atas apa yang terjadi kepada saudaranya yaitu bibi dari So Yul Yang jiwanya sekarang ada di tubuh Dukun Choi Keluarga Seo merupakan keluarga dengan penyihir terkuat di Dae Ho Nah, seperti yang aku sudah katakan Kalau syuting dari Alchemy of Seoul Season 2 juga sudah beredar Dalam foto tersebut jelas terlihat Jang Ouk dan juga So Yul sedang bersama Selain itu juga ada orang yang terlihat mirip Jang Gang dan juga Yoon Ouk serta Kim Doju Nah, kita tunggu bagaimana juga dengan Naksu yang katanya akan kembali di Season 2 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa